Hampir seribu petugas kepolisian disiagakan untuk mengamankan kedatangan calon wakil presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno. Polisi akan memperlakukan buka tutup jalan yang dilewati cawapres nomor urut 2 ini. Polda Jambi menyiapkan 989 personil untuk pengawal kedatangan Sandiaga Uno selama di Jambi. Ada pun rincian personil tersebut adalah Polda Jambi sebanyak 423 personil, Polres Tajambi sebanyak 253 personil, dan Polres Marujambi sebanyak 313 personil. Sementara untuk pengamanan lalu lintas, sebanyak 115 personil kepolisian lalu lintas Polda Jambi beserta jajaran Polres Tajambi akan disiagakan. Pengamanan dimulai dari kedatangan di Bandara Sultan Taha Saripudin pada pukul 9 pagi hingga ke pulangan pada pukul 7 malam. Dari pengawasan lalu lintas tersebut, personil akan melakukan sistem arus buka tutup, dan apabila dibutuhkan arus lalu lintas akan dialihkan ke arus alternatif bagi pengguna kendaraan. Sebelumnya, Sandiaga Uno dijadwalkan datang ke Jambi Jumat pagi. Sandiaga Uno akan menyapa pedagang di Pasar Angsudwo pukul 9 pagi, kemudian menemui petani karet di kawasan Nes Kabupaten Marujambi pada pukul 10 pagi. Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga akan sholat Jumat di Masjid Agung Al-Falah. Sandiaga juga akan bersilaturahmi dengan emak-emak, kaum milenial, dan mahasiswa sekota Jambi yang bertempat di halaman koni Provinsi Jambi. Sandiaga juga akan melakukan kunjungan silaturahmi ke F-Garden pada acara kalangan pengusaha, pedagang, entrepreneur, komunitas UMKM, dan komunitas mahasiswa kreatif. Masih tidak ada, sebetulnya belum ada. Tapi tentunya kita siapkan jalur alternatif kalau memang suatu waktu ada terjadi kerja. Ada penutupan arus ya Pak? Tidak ada. Berapa personil Pak? Berapa personil dari lantas turunkan? Berapa personil kalau seluruhnya, kalau Direkturat Lantas dengan besar lantas ya, itu 115 personil. Terima kasih telah menonton!